Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya mamis kita masih bisa ketemu lagi dan aku masih bisa share kembali video kepada momi-momi dan teman-teman semua dan ini seperti yang ada di thumbnail hari ini tuh aku belanja bulanan nah disini itu aku belanjanya ini masih pagi-pagi banget ya mamis disini itu belum ada orang gitu ada sih ya tapi itu cuma kasir dan disini ini aku lebih leluasa untuk belanja karena emang belum ada orang gitu jadi apa ya namanya teman-teman bisa dibilang ini seperti milik kita sendiri ya teman-teman alfamidinya nah ini seperti biasa langsung aja yang pertama tadi itu aku beli sabun daya seperti biasa yang warna ungu ya teman-teman gak pernah berubah kalau kalian selalu ngikutin belanja bulanan aku udah pasti tau dong ya dan ini lanjut aku mau cari sabun cuci piring gitu nah disini aku masih lihat-lihat ya teman-teman apakah ada diskon teman-teman dan ternyata gak ada dong tapi alhamdulillah aku nemu yang ini ya teman-teman seperti biasa yang ekonomi ini kayaknya kemasan baru karena aku baru lihat yang warna ini nah disini itu aku ambil satu seperti biasa sebenarnya yang bulan kemarin itu masih ada sisanya ya teman-teman tapi tetap aku ambil satu buat jaga-jaga gitu setelah aku ambil untuk sabun cuci piring kebetulan disini ini sikat gigi adek aku mau ganti gitu sekalian dengan pasta giginya jadi disini itu aku ambil satu ya teman-teman kebetulan ada diskon jadi aku ambil yang merek ini ini tuh rasa anggur ya teman-teman sebenarnya anak aku itu udah kelas 2 SD tapi masih tetap aku pakaikan untuk pasta giginya yang seperti itu dan belum aku ganti ke pepsoden nah ini karena sabun dia juga anak aku yang kecil ini udah habis jadi aku ambil yang merek ini seperti biasa ya teman-teman kalau bulan kemarin itu yang warna biru untuk kali ini aku ambilnya yang warna hijau nah ini dia itu dari bayi ya teman-teman masih tetap pakai swissile belum pernah ganti di merek lain nah ini lanjut ya teman-teman disini aku mau cari-cari sampo nah kalian bisa lihat disini ini emang bener-bener sunyi banget enggak ada orang satupun ya teman-teman selain aku nah ini aku beli samponya seperti biasa hair and shoulders ya teman-teman yang saset disini aku juga ambilnya 2 gitu karena menurut aku pakai yang saset seperti ini itu lebih terjangkau ataupun lebih hemat ya teman-teman jadi kalau yang botol itu kesannya apa ya namanya teman-teman kalau kita pakai itu enggak ada ukurannya gitu loh teman-teman jadi otomatis samponya itu cepetan habis nah kalau pakai yang itu saset biasanya itu akan lebih hemat dan aku sering juga lihat kalian kadang-kadang ada juga ya teman-teman diantara kalian yang pakai saset seperti aku nah ini lanjut disini aku juga mau ambil yang pepsoden disini aku ambil satu aja ya teman-teman nah kebetulan yang di rumah itu stoknya tinggal sedikit ataupun udah mau habis gitu jadi aku langsung aja ambil nah disini aku mau lihat-lihat dulu untuk spawn cuci piring tapi disini itu aku lihat harganya mahal-mahal banget ya teman-teman dan aku itu enggak jadi ambil nanti aja kalau aku ke pasar baru aku beli untuk spawn cuci piring nah ini tuh sedikit cuci mata ya teman-teman disini aku lihat perabot tapi kembali lagi aku tuh enggak beli ya teman-teman disini aku hanya lihat-lihat aja sekilas gitu enggak lama kok ya teman-teman disitu macam-macam ada storage ada juga tempat-tempat gelas ataupun tempat-tempat sendok gitu ya teman-teman banyak macamnya ada mangkuk juga dan disini itu ada juga beras berbagai macam merk ya teman-teman disitu itu rata-rata harganya 100 lebih gitu untuk beras isi 10 kg nah ini disini aku kebetulan mau cari gula jadi aku ambil satu untuk gula fit di bulan ini ya teman-teman karena di rumah itu masih ada sisa yang bulan kemarin setelah aku ambil gula disini juga aku mau cari untuk kopi nah disini aku masih cari kopi untuk pak suami ya teman-teman kalau untuk pak suami sendiri itu kopinya sebenarnya terserah dari aku dia enggak pernah nuntut mau kopi yang apa ya teman-teman itu tergantung pilihan aku aja tetap dia minum apapun itu ya teman-teman mereknya dan disini pertama itu aku ambilnya yang gudai disini aku ambil yang coklat gitu ya teman-teman untuk gudai disini aku ambilnya satu aja tapi nanti ya teman-teman di akhir kalau kalian lihat aku ganti untuk kopinya nah ini juga aku ambil cappuccino satu yang merek ini ya teman-teman karena menurut aku harganya lumayan terjangkau gitu jadi aku ambil satu juga nah ini aku masukin keranjang dan aku lihat-lihat dong teman-teman disini ternyata ada yang diskon disini merek ini itu harganya cuma Rp7.500 jadi langsung aja aku ambil dua karena menurut aku mama itu gak bisa lihat diskonan ya teman-teman langsung aja diambil dan kopi yang tadi itu aku kasih kembali ya teman-teman yang dua tadi dan ini seperti biasa ini kopi aku Nescafe disini aku ambil juga untuk Nescafe sasetnya disini aku ambilnya satu aja aku juga disini ambil yang kopi kapal api yang bubuk gitu ya teman-teman siapa tahu ada tamu yang datang buatin kopi yang itu aku buatin nah ini seperti biasa fiber cream yang gak ketinggalan karena emang aku sesuka itu dengan fiber cream ya teman-teman disini itu aku ambilnya dua aja karena satu bulan itu pasti aku ngabisin dua ini ya teman-teman kadang juga bersisa nah ini lanjut disini juga aku mau ambil untuk teh ya teman-teman disitu aku ambil untuk teh yang sari wangi rasa melati gitu ya teman-teman karena ini tuh wangi banget dan enak banget aromanya jadi aku ambil untuk bulan ini aku ambilnya juga untuk teh ini satu aja mohon maaf ya teman-teman videonya agak silau karena emang disini itu lampunya ya teman-teman efek dari lampu gitu nah disini juga aku lihat banyak banget untuk cemilan-cemilan nah untuk alfamidi ini teman-teman sebenarnya tidak jauh dari rumahku ya teman-teman sekitar kurang lebih dua menit aja udah sampai ini tuh baru buka ya teman-teman alfamidi supernya dan ini stok minyak itu lumayan banyak banget dan berbagai merek disitu ada semua ya teman-teman tapi disitu gak ada diskonan jadi aku gak ambil tapi kebetulan kemarin sebelum belanja bulanan ini ada diskonan gitu katanya ya teman-teman jadi aku sudah beli untuk minyaknya nah itu tadi ada yang satu liter itu harganya 28 ribu nah untuk Sanko sendiri ini ya teman-teman harganya 56 ribu menurut kalian mahal gak teman-teman di tempatku kalau di tempat kalian gimana teman-teman untuk minyak kelapanya disini lanjut aku juga mau ambil kecap disini aku ambil kecap yang seperti biasa indofood ya teman-teman disitu aku ambilnya satu aja karena dalam sebulan itu aku memang menghabiskan kadang-kadang satu saset itu yang besar nah ini aku untuk kali ini gak ambil bumbu racik ya teman-teman tapi disini aku ambil roiko yang rasa sapi karena siapa tahu nanti dapat daging kurban gitu ya teman-teman bisa masak pakai roiko rasa sapi nah yang gak ketinggalan juga aku disini masih pakai micin ya teman-teman aku ambil satu aja untuk micinnya disini ini aku masih cari-cari apa yang belum aku beli ya teman-teman ternyata aku belum beli santan disini untuk santan aku ambilnya dua aja santan kara kenapa aku suka banget karena menurut aku santan kara ini lebih wangi ketimbang yang lainnya nah disini juga aku ambil mie ya teman-teman seperti biasa tapi aku gak ambil banyak hanya satu bandel ini untuk indomie goreng gitu ya teman-teman dan disini aku mau ambil susu untuk anakku ya teman-teman disitu aku ambil susu yang merek ini nah untuk kalian yang udah nonton video aku hingga detik ini aku mau ngucapin terima kasih banyak banget ya teman-teman terima kasih buat kalian yang subscribe channel aku pokoknya aku ucapin terima kasih banyak tanpa kalian channel aku gak ada artinya apa-apa nah untuk unboxingnya nanti next video ya teman-teman terima kasih buat kalian yang udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton